Laptop ini adalah laptop budget buat kalian yang budgetnya kurang untuk membeli XP Omen. Namun, apakah secara performa laptop ini mampu untuk menyaingi XP Omen? Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Istiabudi dari DKI.id Dan di video kali ini kita akan membahas semi gaming laptop adik kandung dari XP Omen yaitu XP Pavilion Gaming 2018 yang selanjutnya akan kita sebut Pavilion Gaming saja. Laptop ini memiliki 3 varian warna yaitu hijau, ungu, dan putih. Namun secara desain, ketiga varian ini sama yang membedakan hanyalah warna di LED Backlight Keyboard dan warna logo di belakang laptop. Dan XP Pavilion Gaming ini memiliki beberapa varian SKU dan yang kita review ini adalah XP Pavilion Gaming 15CX0055TX yang menggunakan Intel Core i7-8750H dengan chipsetnya HM370. Karena sudah di atas 200 series, nanti akan kita coba juga menggunakan Intel Optane karena seharusnya sudah support. Kemudian VGA-nya menggunakan Nvidia GTX 1050 4GB DDR5 dengan 8GB RAM yang bisa di-upgrade sampai 32GB dan 1 tera harddisk dengan kecepatannya 7200 RPM. Dan di video kali ini, kita akan mengundi pemenang giveaway untuk Jacket Legend, kartu sakti dari ROG, dan juga Windows 10 Pro Original. Untuk mouse gamingnya, sementara belum ya, karena like-nya belum mencapai 2000 likes. Untuk itu, bantu kita share biar mencapai 2000 likes. Pengundiannya akan ada di akhir video ya, tapi, kalau bisa, saya minta tolong jangan di-skip biar kalian juga mendapatkan ilmu dan informasi dari video kita kali ini. Untuk kuis tebak jumlah subscriber, sebenarnya ini adalah kode buat kalian. Karena yang mengikuti DKID dari awal, pasti tahu kira-kira berapa jumlah subscriber DKID. Karena DKID akan mengadakan giveaway Intel Optane, SSD, dan juga mouse Logitech ketika subscriber kita sudah mencapai 10.000K. Dan, Alhamdulillah, sudah mencapai 10.000 subscriber. Untuk berapa jumlahnya, nanti saja di akhir video, sekalian kita cari pemenang untuk tebak subscribernya. Terima kasih, saya ucapkan untuk yang sudah support kita dengan cara subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantuannya ya guys. Support kita dengan cara subscribe channel ini, biar lebih ramai, dan kalian pun bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik dari kita setiap minggunya. Tolong bantuannya ya guys, terima kasih banyak. Oke, kita bahas dulu laptop XP Pavilion Gaming ini. Berat dari laptop gaming ini sekitar 2,17kg dengan ketebalan 2,54cm. Material yang digunakan oleh XP Pavilion Gaming ini kebanyakan plastik polikarbonat, tapi ditambahkan bahan premium di sisi area dalam, dengan menambahkan aluminium metal pada sisi dalam keyboard. Di area punggung laptop ini tidak ada logo yang menyala seperti kebanyakan laptop gaming pada umumnya. Desainnya juga clean, simple, dan tidak terlalu agresif. Cocok buat kalian yang suka ke cafe, karena desainnya yang clean tidak terlalu mencolok dan menimbulkan pusat perhatian. Dengan finishingnya kebanyakan mid, dan logo baru XP yang ada di tengah. Tapi sayangnya, untuk user seperti saya, yang tangannya cepat berkeringat, akan cepat sekali kotor karena finishingnya yang mid ini. Dan yang paling saya suka dari desain XP Pavilion Gaming ini adalah jika kita lihat dari belakang saat kondisi laptopnya tertutup. Desainnya sangat eye-catching, hampir sama seperti desain mobil-mobil sport. Kemudian masuk ke area dalam, kalian akan disuguhkan dengan bagian speaker yang sangat besar dan sudah disertifikasi oleh Bang Olsen. Hinks atau engselnya lumayan bagus, jika kalian buka dengan satu tangan, meskipun agak terangkat sedikit bagian bawahnya, tapi bisa. Boot quality laptop ini cukup solid, tidak ada area kopong yang menandakan part-part di dalamnya ini cukup padat. Kemudian, karena laptop ini menggunakan chipset HM370, yang seharusnya sudah support dengan interloptin, maka kita buka saja bagian bawahnya untuk sekalian di-up dengan interloptin. Perlu diingat ya guys, untuk meng-upgrade interloptin, hukumnya adalah wajib untuk memutuskan aliran baterai agar tidak terjadi kongslat. Dan di bagian dalam laptop ini, terdapat dual channel RAM yang bisa kalian upgrade sampai dengan 32GB, dan baterainya di sini menggunakan 3 cell, 52,5W Hali Ion, yang bisa bertahan 3-4 jam saja jika kalian menggunakan untuk browsing. Dan saya tidak pernah menunjukkan desain charger dari laptop, tapi untuk XP ini saya tunjukkan, karena memang desainnya berbeda dari charger biasanya. Chargernya tidak terlalu besar untuk ukuran laptop gaming dengan daya sekitar 135W. Lanjut ke keyboard, desain keyboardnya sebenarnya sangat enak karena tombolnya besar-besar dengan travel distance dan jarak per tombol yang menurut saya sangat pas. Namun, sekelas laptop gaming, seharusnya tombol panah atas bawah ini jaraknya bisa dimaksimalkan lagi karena letaknya saat ini sangat berdekatan, padahal tombol arrow ini termasuk tombol penting bagi gamers karena sering dipakai. Dan yang paling menunjukkan bahwa laptop ini gaming adalah desain dari backlight dan font-font huruf di keyboard ini yang terlihat sangat gaming abis. Keyboardnya juga empuk, cukup nyaman digunakan untuk mengetik dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan di sisi touchpad, touchpadnya berbentuk persegi panjang yang menurut saya juga sangat keren desainnya. Namun, klik kiri dan kanannya ini agak keras sehingga harus dipencet lebih keras lagi agar lebih responsif. Dari segi konektivitas, di sebelah kirinya terdapat 2 buah USB 3.0, Kensington Lock, dan slot card reader. Di sebelah kanannya ada input power, USB Type-C, USB 3.0, HDMI, input LAN, dan juga jack audio. Dan untuk Wi-Fi-nya, menggunakan Intel Wireless AC 802.11a, dan Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 5 combo. Lanjut ke layar, karena SKU yang kita reviewin adalah 1050 yang belum TI, jadi frame rate layarnya masih 60Hz, namun sudah menggunakan panel IPS Full HD dengan 66% sRGB, dengan wide viewing angel yang sangat nyaman, brightness-nya sekitar 225 nits. Sayang sekali, frame-nya tidak baseless seperti laptop gaming keluaran 2018 pada umumnya. Namun di sisi kamera yang terletak di atas layar ini, menurut saya, untuk sekelas kamera bawaan laptop, kamera ini cukup impresif. Jadi untuk streamer pemula yang masih belum menggunakan webcam, masih cukup recommended. Kemudian di antara kameranya juga terdapat IR camera yang bisa kalian gunakan untuk masuk ke Windows Hello tanpa menggunakan password. Audionya sendiri disertifikasi oleh Bang Olsen, yang suaranya cukup enak, tapi ya tidak ngebas-ngebas banget, cuman kedengaran lebih clean dan crispy. Udah, segitu aja tesnya ya. Nanti kena copyright, hehehe. Lanjut ke tes performa, perlu kalian ketahui dulu, kalau laptop XP Pavilion Gaming ini sudah kita upgrade menggunakan Intel Optane untuk memaksimalkan tesnya nanti. Kita tes benchmark dulu menggunakan Cinebench R15, dan kita tes menggunakan full performance dengan kondisi di charge. Skor OpenGL-nya cukup tinggi, dan kita mendapatkan skor 97,97 fps. Lanjut ke tes CPU-nya, skornya juga cukup tinggi di Cinebench R15, kita mendapatkan skor 1048 CB. Di tes PCMark 10, kita mendapatkan skor 4599, dengan rinciannya 7881 di Essential, 6573 di Productivity, dan 5098 di Digital Content Creation. Dan kalau dibandingkan online, di PCMark-nya 56% lebih bagus dari semua hasil dari PCMark. Lanjut ke tes 3DMark menggunakan Skydiver, skor yang didapat adalah 16958. Lanjut ke tes game, ini tes yang paling kalian tunggu-tunggu ya. Kita tes dulu di game terberat di bulan Oktober 2018 ini, yaitu Candy Crush Saga. Masih bisa masuk ke menunya, tapi ketika main, laptopnya langsung blue screen, dan tidak bisa dimainkan lagi. Wah, Candy Crush ini memang masih sangat berat ya. Belum ada laptop yang mumpuni untuk bermain Candy Crush Saga ini. Bercanda ya guys, bercanda. Serius, serius, sekarang waktunya kita serius. Sekarang serius, kita tes menggunakan CSGO dulu. Yah, di game ini sih tidak ada masalah, tidak ada lag, dan FPS-nya pun masih di atas 100. Jadi kalau kalian nggak menang di game CSGO ini, jangan alasan lag, karena kalian memang benar-benar noob. Lanjut ke game yang paling diminati, yaitu PUBG. Di settingan medium, lancar sekali dimainkan, FPS rata-ratanya masih 80 FPS. Jadi, langsung saja kita ke set ultra. Di settingan ultra, FPS-nya turun, namun masih bisa dimainkan dengan enak. FPS-nya masih rata-rata 50 FPS, namun jika kalian lihat di pojok kiri, suhu GPU-nya cukup tinggi, yaitu 85 Celcius, dan memang panas sekali ya. Jika kalian pegang di area speaker ini, laptopnya sangat panas. Namun di sisi keyboard dan palm rest, tidak terlalu terasa panasnya. Dan saran saya, gunakan cooler eksternal kalau main PUBG di settingan ultra, karena meskipun kuat, kasian laptopnya kalau terus-terusan bermain di suhu tersebut. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Dan kesimpulannya, di tengah persaingan laptop gaming yang semakin memanas, XP Pavilion Gaming cukup menjadi laptop budget dari kalian yang belum mampu membeli XP Oman yang harganya jauh lebih mahal. Dan dengan desain yang clean serta simple, laptop ini masih pantas kalian gunakan untuk kerja kelompok ataupun ngafe tanpa menimbulkan gibah dari orang lain. Karena desainnya yang cukup kalem. Dan untuk performanya, sudah cukup baik, namun kalian harus perhatikan lagi untuk overheatnya. Bisa kalian akali dengan bermain di ruangan ber-AC atau menggunakan cooler eksternal. Dan ini adalah saat yang paling kalian tunggu-tunggu. Mari kita undi pemenang giveaway untuk Jaget Legend, Windows 10 Pro Original, dan juga kartu sakti dari ROG. Untuk mouse gaming Lenovo-nya, mohon maaf, belum ya, karena lagnya masih belum mencapai 2000 likes. Tapi nanti pasti akan tetap kita giveaway-kan ketika videonya sudah mencapai 2000 likes. Kita cari pemenang untuk Windows 10 Pro Original dulu ya. Video kemarin, Alhamdulillah, yang ikutan lumayan banyak, sekitar 1400 komen. Dan langsung saja kita cari pemenang untuk Windows 10 Pro Original. Dan pemenangnya adalah... Fadalan Niko. Langsung saja kita cek. Yah, belum subscribe. Maaf, Mas Niko. Anda belum beruntung. Langsung saja kita cari pemenang lain. Dan percobaan kedua, pemenangnya adalah... Nasi Padang. Wah, harusnya sudah subscribe nih. Karena Nasi Padang ini sudah sering komen di DKI.D. Kita cek saja. Dan, Alhamdulillah, sudah subscribe. Selamat Nasi Padang, Anda mendapatkan lisensi Windows 10 Pro Original. Sekarang kita cari pemenang untuk jaket eksklusif dari Legend. Dan pemenangnya adalah... Duta Computer. Kita cek lagi. Wah, belum subscribe. Tapi kayaknya di-head ini. Karena Duta Computer ini sering komen kok sebenarnya. Saya juga sering baca. Maaf, Duta Computer ya. Kalau ikutan giveaway, subscription-nya tolong jangan di-hide. Semoga bisa menang di next video. Dan kita cari lagi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah... Hendra Wichaksono. Langsung saja kita cek. Dan, Alhamdulillah, sudah subscribe juga. Selamat, Mas Hendra. Anda mendapatkan jaket eksklusif dari Legend. Dan terakhir, kita cari pemenang untuk tebak subscriber dari DKID. Saat ini, subscriber DKID jumlahnya 12.677 subscriber. Banyak yang nebak 100.000 subscriber sampai 500.000 subscriber. Wah, itu banyak sekali guys. Bukan ini saja ya, bisa sebanyak itu. Amin. Tapi sebenarnya, kalau subscriber DKID dari awal, pasti tahu kira-kira jumlah subscriber DKID saat ini. Karena kita sudah janji ketika 10.000 subscriber, kita akan giveaway Intel Optane 16GB, SSD 120GB, dan juga mouse wireless dari Logitech. Jadi sebenarnya, kalian ini sudah dikasih clue. Jadi kalau tebakan kalian salah, jangan salahin saya ya. Dan, kita sudah kumpulkan 3 penebak yang jumlahnya paling mendekati. Dan ketika kita cari, kita mendapatkan 3 penebak yang jumlahnya paling mendekati jumlah subscriber DKID saat ini. Yaitu, Michael Wijaya dengan jumlah 12.800, Predestination CC dengan 12.700, dan Shahrul Aryo dengan 12.500. Dan yang paling mendekati adalah Predestination CC, tapi ketika kita verifikasi, belum subscribe atau di-head, saya tidak tahu. Jadi, pemenangnya adalah Michael Wijaya dengan jumlah tebakan 12.800. Dan selamat kepada Michael Wijaya, Anda mendapatkan kartu E-Money dari ROG. Selamat kepada 3 pemenang ya, yaitu Nasi Padang untuk lisensi Windows 10 Pro Original, Hendra Wicaksono untuk jaget eksklusif dari Legend, dan Michael Wijaya untuk kartu E-Money dari ROG. Mohon infokan kontak melalui DM Instagram atau email DKID yang ada di deskripsi ya. Dan Alhamdulillah guys, DKID sudah tembus 10.000 subscriber dengan total subscriber saat ini 12.677 pada saat video ini dibuat. Dan seperti janji kita, kita akan mengadakan giveaway spesial 10.000 subscriber yang akan diadakan di next episode. Dan caranya seperti biasa, kita akan undi melalui comment picker. Dan di next video, kita tidak akan mereview apapun, kita rayakan saja 10.000 subscriber ini. Dan saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang sudah support channel DKID sampai saat ini. Di next episode, kita akan melakukan Q&A saja. Jadi komen saja pertanyaan kalian tentang DKID bisa berupa pertanyaan personal atau pertanyaan tentang gadget dan teknologi, terserah kalian. Dan komentar kalian nanti akan diundi seperti biasa melalui comment picker. Namun komentarnya harus berupa pertanyaan Q&A ya. Untuk lebih jelasnya, giveaway spesial 10.000 subscriber ini bisa kalian baca di deskripsi. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan yang sudah support kita selama ini. Semoga channel ini bisa semakin ramai dan semakin banyak sponsor. Amin. Dan terakhir, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax